Halo semua, balik lagi di Chani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, jadi kali ini guys Karena gue lagi di warnet guys ya Dan gue kaget nih, ternyata warnet ini ya Memperbolehkan player-playernya ya Customer-customernya untuk mencoba dulu Setidaknya nanti GTA 6 Seperti apa gitu ya mbak ya Karena lagi hype banget nih mbak Tentang rumor bocoran-bocoran dari GTA 6 Kalian akan gue bantu guys Kita akan bersama ya, melihat Hivoria setidaknya ya Ini gambaran lah nih, warnetnya baik banget Sangat nih, menggambarkan setidaknya GTA 6 Bakal seperti apa gitu kan ya Nah gitu guys, kalian bisa lihat disini Kalau gue lihat-lihat ya, dari segala macam screenshot bocoran Ini sih udah fix, ini bener emang bocor gitu ya Kecuali yang kayak begini-gini guys Nah ini baru ini mah Kayaknya mod gitu ya, sama seperti yang Di warnet ini, warnet ini Menyediakan mod-mod ini seolah-olah Kita itu apa namanya, merasakan Lebih dululah GTA 6 seperti apa Karena ini luar biasa loh Tuh, pohon-pohonnya banyak sekali gitu ya Karena kalau gue lihat nih, screenshotnya balik lagi Seperti yang gue bilang guys Ini salah satu gue ambil sampel inilah Lihat deh, betapa banyaknya Ya, betapa banyak vegetasi-vegetasi Tumbuh-tumbuhannya banyak banget disini Terutama pohon Ya, beda dengan GTA 5 GTA 5 itu seharusnya mempunyai potensial Pohonnya itu banyak banget gitu ya Seharusnya tuh GTA 5 tuh seperti ini guys Pohonnya Kalau nggak dirilis di PS3 gitu Cuma sayangnya dirilis di PS3 Nggak mungkin dikasih pohon segini-gini Ini warnet Ini warnet PC-nya udah dewa aja Masih nge-lag mbak Maksudnya masih berat mbak Tuh Tapi emang bagus banget gitu Kalau full pohon kayak gini Natural jatuhnya Kayak realistis dunia nyata cuy Ya nggak guys ya Nah jadi gitu guys Jadi gini Emang GTA 5 pun mempunyai potensi Banyak sekali pohon-pohon disini Cuma sayangnya dirilis di PS3 Jadinya botak nih Kayak begini nih By the way ini GTA 6 nih Yang udah bener-bener bocor Pohonnya banyak banget nih Kayaknya bakal berat banget Apalagi Miami Itu terkenal dengan lautnya mbak Ini laut bukan sih Nah bukan nih tembok Belum kelihatan lautnya ya Cuma katanya Air-airnya tuh udah bocor mbak Sistem air-airnya Nah ini kolam-kolamnya nih guys Bayangin Kalian lihat deh Ini walaupun gambarnya burik ya Ini kolamnya bakal serealistis apa Kalau memang sudah di Pencahayaannya tuh minimal Seperti ini lah guys Tuh Udah di edit-edit dikit lah guys Tuh Tapi ini masih ada nuansa GTA 5 kan Ya gue yakin bakal epic banget sih Ini bakal the best ini mah Cuma gue gak sabar Tapi gue seneng aja lah Gue seneng aja Sekarang gue yang penting Cobain dulu nih Kita mainin versi Versi rip-off-nya Maaf ya Saking excited-nya Oke sekarang gue akan coba Sambil menuju ke perumahan-perumahan Ala-ala Miami guys Nah jadi karena di Miami ini kan juga ada lah Kayak kebun-kebun gitu lah Gak semuanya laut gitu guys Ada lah di bagian-bagian perbukitan gitu kan Contoh kayak di bagian ini nih Ini mempunyai Ini kok mempunyai Apa maksudnya tempat-tempat Orang-orang kayanya guys Juga ada loh guys Nah kayak begitu-gitu Nah ini nih Polisinya segala macem Ini mirip banget sama karakter yang sekarang kita pake ya What? Ini warnet gokil banget ini warnetnya ini Thank you Thank you abang paman gober dah Paman gober tau aja Gue ini demen gue GTA GTA Di installin paman gober Nah kayak gini-gini kan guys Kalo gunungnya botak-botak tuh Sebelah sini Nah kayak gitu-gitu kan Nah itu keren banget sih itu Asri banget ya Asri banget Dan nah pas udah kita melewati pohon-pohon itu Udah gak terlalu berat game-nya Karena memang pohon itu berat banget Gue gak bisa bayangin nanti kayak gimana GTA 6 guys Ini gue sambil kita pergi ke pantai aja kali ya Nah nih Ini Ini keren banget deh Tone warnanya ya Ini gak tau nih kalo udah masuk youtube nih Warnanya sama seperti apa yang gue liat sekarang ini Apa enggak gitu ya Ini tonenya Ini ala-ala bener-bener Gue jadi inget GTA Vice City gitu Karena GTA Vice City itu kan juga Juga termasuk di Miami gitu ya guys Nah jadi nanti kan GTA 6 pasti Akan menggunakan bau-bau dari GTA Vice City Unsur-unsur dari GTA Vice City Vibrantnya Saturation-nya pasti bakal Ini banget bak Apa namanya ya Cerah gitu Beda sama GTA 4 Berbeda sama GTA San Andreas Apalagi GTA 3 yang Abu-abu gelap banget ya GTA 3 tuh kan dark gitu Ya kan Kalo GTA San Andreas itu kan Tipenya joyful Playful Berarti kan energis Energic gitu ya Makanya warnanya orangis guys Nah kalo GTA Apa namanya GTA 4 Sama darknya Seperti GTA 3 Nah kalo GTA Vice City Itu adalah game GTA pertama Yang gue mainin guys GTA 3 itu justru gue malah Vice City duluan mainin Bukan GTA 3 Karena lebih terkenal pada saat itu ya Di PC-PC Pentium-Pentium yang ke monitornya masih kotak guys Itu GTA Vice City itu lebih terkenal Dibanding GTA 3 Karena lebih vibrant Lebih apa ya Lebih cerah Gameplaynya lebih keren Lebih gembira Pada saat itu Revolusioner banget Nah ini nih Nanti nih Pasti nih ya Kita buktiin guys Saat GTA 6 rilis Nanti kita bakal bisa melewati rumah-rumah Orang-orang kaya nih Nuansanya seperti ini Lampunya banyak Pohon kelapanya banyak Pohon palem banyak Gitu loh guys Dan udah modern gitu Kotanya tuh udah maju gitu ya Tuh Ini bakal epic banget ini nih Apalagi naik Harley Waduh Gua kangen Tommy Versetti mbak Tommy Versetti pake Harley Nah ini Thanks Paman Gober dah Ini Ini Buset Ini Paman Gober Nginstall Ini dong Mobil asli What Niat banget ini mobil-mobil asli loh Ini Chevrolet bukan Tuh kan Chevrolet Wah gokil sih Di Honda dong Itu liat nih nih Honda ini nih What Niat banget si Paman Gober Lah Dia Dia main game Mampu dimasukin ke hati dong Di installin langsung di server Di komputer ininya Komputer apa namanya Iya Di kasirnya guys Dijambungin ke Komputer langsung ke yang lainnya Ke kita-kita ini Ke member-member gini Tuh nah Kita ke pantainya nih Nah ini adalah Ini sebenernya adalah Tujuan kita selama ini Kalian nonton video ini Ya kalau pengen Nuansa-nuansa GTA Apa namanya GTA 6 Yang latarnya itu ada di Vice City AKA Miami Seharusnya tuh Orang-orang Jam berapa nih sekarang Jam 11 Masih pada Party Masih pada jalan-jalan Masih rame Itulah Miami guys Tuh Pesta pora Gitu loh Nah Tuh Liat tuh Ini nuansa-nuansa Vice City Malem tuh Kayak gini nanti Pasti dah Wah bakal epic banget Siapa kalian disini yang Gak sabar gitu kan Karena kan Gak sampai 5 tahun Gak yakin ya GTA 6 bakal rilis Gak sampai 5 tahun Jatoh lah si Gak jadi 100 tahun ya Gak jadi 100 tahun Alhamdulillah Gak seneng banget coy Wih keren banget Dan ternyata gue Setuju banget sama si Lucia Bajunya tuh kayak begini Karena ikonik banget Karena dari sekian Protagonis Dia adalah protagonis Wanita pertama Di series GTA series gitu loh Ini pertama Ini revolusioner juga Tapi semoga ya Tidak ada berbau-bau Lampu merah ya guys Gue gak mau bahas Terlalu dalem Channelnya Mbak Sanin Udah kena itu Gara-gara Kaum lampu merah gitu Nah jadi gini guys Jadi gue setuju banget sama Outfitnya ini Karena ikonik banget Gue yakin bakal ikonik banget ini Cuman gue Rada kurang Sama si Jasonnya Karena Kurang serius kayaknya Si Jason ini ya Mbak Tapi mungkin Pas rilis Mungkin pas rilis Bakal di polish lagi Sama si Rockstar gitu Kalian misalnya liat kan disini Jason kayak gak serius gitu Kayak lagi bangun tidur Ayo kita jadi Protagonis GTA Ayo yuk Gitu yaudah ayo gitu Kalau kita melihat Trevor nih Anggeplah Trevor Kotor gini Ya wajar Kepribadiannya Kita gak tau nih Nanti Jason kepribadiannya gimana Kalian tinggal tulis komentar di bawah Teori-teori kalian Kira-kira gimana Kepribadian si Jason ini Gue yakin dia kayaknya Supir truk deh Mbak Kayak orang-orang Bengkel gitu deh Feeling gue guys Karena Bajunya-bajunya Anak-anak bengkel gitu Karena pake topi Di kebelakangin gitu Karena ini salah satu Protagonis pria Yang memakai topi juga Salah satu Protagonis Karakter GTA series Yang memakai topi Gitu Default Outfitnya gitu Kalian bisa lihat disini Si Claude memakai jaket kulit Walaupun disini si Johnny Memakai jaket kulit juga Cuman kan beda Kalau Claude ini lebih kasual Johnny ya jaket kulit Biker Harley Contoh kayak Niko Belik pun Jaket kulit Cuman jaket kulitnya beda Gitu ya Ini khusus-khusus Orang-orang Eastern sana Kok Eastern sih Europe-Europe sana gitu Rusia-Rusia Gitu-gitulah guys Nah ini semua tuh Ini juga tuh singlet Wah si J singlet Mana si J Oh ya singlet Gitu ya Ini luar biasa loh Ini ikonik Ini jangan sampai diubah Nah tapi Jasonnya ini Gue kurang serak Tapi kita lihat Nanti kayak gimana ya Mengingat Niko Belik pun Awal-awal tuh begini nih Rambutnya tuh gak botak dia Dan pake sarung tangan Mungkin nanti akan diubah lagi Mungkin mbak Kayak gitu guys Nah sekarang disini Gue pengen ngetes beberapa ya Tadi kan gue udah coba Di hutan kan Nah sekarang kita coba Grafik hujan Karena kan kalau Grafik-grafik kayak ini kan Gak lengkap Kalau gak basah gitu Kenapa maksudnya Jadi rata-rata kan Orang kalau Realistis-realistis itu kan Pasti ngebasahin daratan mbak Biar munculin reflection Biar lebih hidup gitu Nah ini hujan nih Nah kan kalau Tipe-tipe grafik-grafik 4K ultra gini Pasti kan gak Gak lengkap Kalau kita gak ngebasahin daratan gitu Tapi sebenernya kalau gak dibasahin pun Juga tetep realistis Lihat guys Realistis banget Apalagi ditambah becekan tuh Pantulan dari gedung Ray tracingnya guys Ini by the way Keren banget ini si paman gober Ampe Lihat deh rumput-rumputnya loh Di hidupin loh Masih paman gober Ampe motornya juga dong Di Keren banget ya Ini warnet Recommended guys Kalian kalau Kalau kalian Didekat rumah gue guys Ini recommended banget nih Warnet nih Apa? Iya motornya Iya dunia nyata Ini pembalap ini guys MotoGP Nah nih bayangin nih Anggeplah ini Ini kan ada pohon kelapa Pohon palem Segala macem itu ya Anggeplah Kalian bayangin sekarang Kita berada di Vice City guys Nah ini Seberapa kerennya Gitu loh Ini rumah-rumah warga Gitu loh Di pinggir-pinggirnya gitu Kalian kalau Pengen Pengen nyobain Hivoria GTA Vice City Anggeplah kalian udah bosen Sama GTA Vice City gitu ya Kalian bisa mainin game Scarface deh Itu gak beda jauh kok Kayak begini Nuansa-nuansanya Nganenin gitu loh guys Typical-tipical Miami Dan itu bakal Nganenin Hivoria kita Yang pengen Banget Cepetan GTA 6 Rilis gitu Gue aja saking ngarepnya GTA 6 Rilis Mainin ke warnet ini dulu Mulu ini mbak Tuh liat tuh Nuansa-nuansanya Paun Kelapanya tuh Bayangin Niat dong si Paman Gober Liat deh Vegetasinya diubah sama dong Sama si Paman Gober Keren banget tuh Nuansa-nuansa neon-neon Ah Neon-neon Ala-ala GTA Vice City Tuh liat tuh bak tuh Nuansa-nuansa Ditambahin Flamingo Gak tuh Niat banget gitu loh Niat banget pengen Nuansa-nuansa Pengen kayak Miami Sampah-sampahnya Wah keren banget sih Wah keren banget Wah gua gak sabar GTA dong kapan rilisnya Ini Gua kalo rilis gua Gua bikin walkthrough Udah Wajib ya mbak Wajib Wajib sih Wah keren banget Gua bakal ngunci rumah Gua bakal ngunci rumah Udah gua pesen grap food Terus lah ya pokoknya Gua 24 jam Seminggu Sebulan gua di rumah Udah Mainin mulu Gua Gak lah guys Bercanda guys Gak mungkin gak keluar rumah Karena harus Harus service-service Mau tolong ke masjid juga Masa Di rumah mulu Guys Saki excitednya Nah kalo ini Kayaknya nuansa-nuansa Vice Citynya Ini biasanya berada Di deket-deket Rumahnya Umberto Robina Kalian kalo inget Tama Umberto Robina Nah ini nuansa-nuansanya Tuh gini nih guys Aduh perasaran banget gua Kita balik lagi yuk Ke hutan yuk Ujan-ujan gini Kita liat refleksinya yuk Karena kan di hutan tadi Berat banget tuh mbak Nah tuh Pas banget tuh Ada pak polisi tuh Nih aturan Paman Gober Ganti skinnya nih Skin ini Vice City Police Department Bakal epic banget ya mbak Tuh ada tukang buah lah Wah keren banget sih Nah kenapa sih Bang lu dari tadi Naik motor bang Karena gini guys GTA Vice City tuh Gua gak tau kenapa ya Identik sama motor Kalo gua pribadi gitu Karena emang Paling mudah dikendarain Paling cepet di GTA Vice City tuh Paling enak motor Menurut gua Gitu loh Terus cita Kalaupun mobil cita Nah gua penasaran cita nya Tuh ntar gimana Tuh liat tuh Cahaya-cahaya neonnya Wah keren banget Ini Vice City Begini nih Gua gak sabar Oke sekarang kita kan Dari tadi malem ya Iya gak Sekarang kita ganti yuk Ke siang yuk Gimana Kita liat siang ya Nah ini bagian Vegetasi ini ya guys ya Perbukitan Hutan segala macem Wah ini berat banget sih Wah ini berat banget guys Tapi gak nge-lag loh Di ini Semoga di HP lu gak gelap Iya semoga di HP-HP kalian Gak gelap ya guys Berat maksud gua Dari tadi Gua salah ngomong guys Tuh Yang belum support HDR Soalnya kadang Sekarang lu gelap Iya Mungkin nanti gua Gak HDR sih Feeling gua mungkin ya Tapi liat nanti Iya liat nanti aja tuh Kabin-kabinnya Gua penasaran gitu Karena kan kita di GTA Vice City Itu kan kebanyakan kota ya mbak Iya Kalau kita main GTA Vice City gitu ya Semoga nanti gua penasaran Mahutan-hutamnya gitu Persis gak kayak gini nih Penasaran tuh gua Wah ada binatang-binatangnya Apakah nanti ada binatang-binatangnya Itu nanti akan terjawab lah guys Pokoknya Gua penasaran banget Nama trailernya Rockstar Hey Buruan Rockstar Wuh keren banget tuh Liat tuh Lampu-lampunya ini loh Bikin hidup Tuh Wah keren banget Duh Pohon-pohonnya gede gitu loh Gua penasaran loh Nanti kayak gimana Nuh kesini Tuh nanti ada private area gitu Wah keren banget tuh Pantulannya ini Oke guys Gua akan ubah ke siang sekarang ya Kita akan liat Hivoria Nuansa saat siang ini ya Oh ya lupa Sebelum kita ke siang Kita ke atas perbukitan dulu guys Karena gua pengen kasih unjuk Sebuah pemandangan yang Lumayan ciamik lah guys Nih bentar ya Nah cuman kan ini kan Karena GTA 5 yang di mod ya guys Tapi Keren banget deh Tuh liat deh Nanti Vice City bakal ada Landmarknya Anggeplah menyala Seperti itu di atas Lampu-lampunya seperti ini Itu bakal epic banget sih Gak sabar banget gak ya bak Tuh Ini gua coba ke atas nih Gua pengen ngambil momen di atas nih Nah terus juga Jangan lupa tentang gedung-gedung Karena di Vice City itu Gedungnya selalu Rooftopnya itu selalu Ada isinya Dalam artian gini Kalau gak landasan Helikopter Pasti kolam renang Bar Itu di GTA Vice City Yang game jadul pun ada Nah gua harap nanti ya Di GTA 6 ya Mungkin ya Hampir semua gedung Pasti rooftopnya itu Bakal bisa di Jadiin akses Dan pasti rooftopnya itu Ada barnya gitu loh mbak Mengingat di GTA 5 ini ya guys Gak semua rooftop gedung Yang kalian lihat sekarang ini Gak semuanya itu Ada barnya gitu Ya Kalaupun ada barnya Itu juga di GTA Online Yang sudah di update gitu Sayang sekali kan Nah makanya Kalau di GTA Vice City Seharusnya itu adalah Hal wajib ya Jangan lupa Rooftopnya itu bisa diakses gitu Dan juga ada barnya Bisa party juga Itu wajib gitu guys Bener-bener Kota buat Berpesta Buat berpesta Kalau di Indonesia Balinya gitu ya mbak ya Wah keren banget sih Kayak gitu guys Makanya Wuh Kalian lihat deh Pohon-pohonnya Ya ampun gua main GTA 5 Kayaknya gak sampe segininya Grafiknya dah Tuh keren banget Nah kalau di GTA 5 ini Bang bisa bang Di GTA 5 itu Rooftopnya bisa diakses Iya paling akses Apa Helikopter paling Ya kan Akses untuk helikopter Kalaupun ya itu balik lagi Kalaupun ada Akses bar Itu di GTA Online guys Di update-update terbaru gitu Paling Gitu guys Di kasino Ya kan Nah kayak gimana sih bang Maksudnya bang Nah ini gua kasih unjuk ke lu guys Nah contoh nih Eh by the way Lucia nya jelas banget bak Kalau masuk interior bak Skinnya Segala macem Nah ini Nuansa-nuansa nya Kalau Kalau di pas Di beta itu Yang kalian-kalian liat guys Itu kan seperti ini ya mbak Gebuk-gebukin orang Segala macem itu Ya kan Di beta-betanya Dan ini By the way Di dalemnya ya Nah nanti kita coba di party Yang di bagian atasnya gitu Di kasino lagi Yang di bagian atas tuh Ini persis kayak yang Di demo itu loh Yang apa namanya Si Lucia ini Ngerusuh di cafe mbak Yoi kita langsung next nih Kita keluarnya Bisa gak sih Langsung keluar Oh bisa 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 Nice Ya nah bisa nih Nah terus Vice City Jangan lupa Orang-orang UKM UKM yang jualan gitu UMKM gitu ya Tuh Taksi zone Liat tuh Karena saking banyaknya turis By the way Ini kenapa pada ancur Karena tadi gua gak sengaja Pada saat gua on the way kesini Gua ngeledakin sesuatu Dan liat dong Realistis banget mbak Aspalnya rusak Jadi ada momen dimana Kalau kita lempar bom Atau apapun Aspalnya rusak sementara Tapi nanti Kalau kita udah menjauh Aspalnya pasti bener gitu kan Ini keren banget nih Paman gober Nambahin Kayak gini dong Kalau gak salah Di GTA 5 ini kan Kagak kayak begini nih Coba Tuh Tuh Kagak kayak begini guys Aspalnya tuh Belum bener hancur Wah keren banget Ini Kayak gimana ya Ini nanti masa depan Berarti kayak gini nih GTA 6 berarti kan Kalau kita Kalau kita bom aspalnya At least hancur guys Kayak begini Nah kalau sampai GTA 6 ya Aspalnya kita giniin Kagak hancur Kalah sama Yang sekarang kita mainin mbak Liat tuh Ray tracingnya guys Guys Liat guys Pantulannya Ya walaupun gak Gak real time ya Tapi liat deh Pantulannya deh Luar biasa Kemajuan pesat ini Paman gober Keren sekali Paman gober Wuh Merci langsung dong Keren banget sih Paman gober Oke Nih Gue kasih tau nih guys Yang satu lagi nih guys Biar bagus nih guys Nah Udah sampai nih guys Boom Look Udah sampai gitu ya Nah di atas sana tuh Nah ini nuansa Vice City Banget Coy Liat Coy Tuh Gue penasaran banget nih Nanti Vice City pasti Setiap gedung ada begini Bisa berenang Ini nih nih Ini mah buat Ngadem nih ya Nah di bagian disininya Wuh Keren banget tuh Berenang Tuh Disininya Aduh Keren banget Vice City Ya Ya Dianya Dianya kepleset Ngeliat pemandangan Eh coba kita naik pesawat ya Kita liat ya Detil-detil Malem Malem hari Di atas kayak gini Gue spawn pesawat dulu ya Gak jadi pesawat cuy Helikopter aja cuy Karena kenapa Gue baru inget Helikopter ini Adalah helikopter Yang paling ikonik Di GTA Vice City Kalian pasti inget Misi dimana kita itu Suruh Ngisengin lah Kita suruh Ngapain lah Ini ikonik banget nih Helikopter gitu kan Nih nih Nuansa malem Kayak begini ya Ja Error Ngak Nah Tuh Kita udah di atas nih guys Pake helikopter Iconik ini Dan jangan lupa Golov Iye Di Vice City Golovnya sangat ikonik Apalagi gue harapin Di GTA Vice City ya Eh di GTA 6 Itu Itu kayak di GTA Vice City Golovnya Kenapa bang Gede Di GTA Vice City ya Walaupun kotanya termasuk kecil Tapi lapangan golovnya Gede bener Dan desainnya itu perfect Menurut gue Itu kota Yang minimalis ya Itu GTA Vice City guys Apalagi kalo kalian main GTA Vice City yang Definitive Edition Itu kalian Gue akuin ya Walaupun Definitive Edition Itu banyak yang ngebully lah Cuman Khusus GTA Vice City Definitive Edition Itu bisa ngebawa lagi Memori gue Saat gue main pada saat Kecil gitu Nostalgia banget Apalagi kalo udah Berhubungan sama lautnya Karena gue akuin ya Laut di GTA Vice City Definitive Edition Lebih bagus Menurut gue ya Karena lebih cerah sih Sebenernya Dibanding GTA 5 Yang kalian liat sekarang ini Walaupun ini air lautnya Gue yakin udah diganti nih Yang papaman gober nih Iya gak bak Nah gitu guys Nah ini pantainya nih guys Kalo siang-siang nih guys Beuh Pake karakter Rusia Kebetulan disini Anduknya I Love Vice City GTA 6 guys Luar biasa Siapa sangka Ternyata anduk ini Yang selama ini kita Liat dari PS3 mbak Terjadi Ini dunia nyata Udah terjadi nih Bentar lagi nih Kita mainin GTA 6 nih Di Vice City gitu kan Nah gitu Nah balik lagi Ke GTA Vice City Yang Definitive Edition Itu perfect banget guys Yang Definitive nya guys Pergabungan antara Lapangan golf Ya Jembatan antara Jalan ke jalan Dan Apa namanya Dan Laut-lautnya gitu Nah gue harap di GTA 6 Harus Jauh lebih baik dong Tentunya ya mbak Iya GTA Vice City udah perfect loh Udah perfect loh Penataan petanya loh Oke Nih kayak begini guys Kita harus harapin apa lagi Hujan ya Hujan Gue ubah dulu ke hujan Iya Kita hujan dulu guys Tapi guys Nah nyampe kita nimba Di lapangan golf nih Ya kan Ini GTA 5 Lapangan golfnya Termasuk gede juga sih Cuman Lebih cakep Lebih gede Vice City Beuh Liat deh Liat deh refleksinya deh Kalo pas kena airnya deh Eh 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 Nah Beuh Pas banget cocok banget Sama si Lucia Tuh guys Liat 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 Lapangan golfnya Pantulannya Gedungnya Luar biasa Cocok banget sama si Lucia Udah GTA 5 City Ini pasti ada lapangan golf Gue jamin Eh gue tuh suka lapangan golf tuh Kalo lewatin-lewatin kolam loh Wah keren banget Jadi kangen pengen gue mainin Definitive fitnya lagi tuh GTA 5 City ya Abis gue record nih Gue pengen mainin nih Di rumah ini Beuh Si Lucia nyebur Udah guys Pokoknya gitu aja guys Jadi kalo kalian mempunyai info tentang GTA 6 Tambahin aja disini ya Semoga kalian tonton sampe habis Ganteng selalu Dan sukses selalu ya Goodbye dadah ya Ih cakep banget malem-malem begini dong Beuh I thought you'd always be mine